Halo semuanya balik lagi saya Hillman Untuk teman-teman yang kemarin terkena musibah gempa Semoga cepat sehat lagi mental dan juga fisiknya Dan bisa beraktivitas lagi normal seperti biasa Untuk teman-teman yang daerahnya enggak terkena gempa Jangan lupa selalu bersyukur Bentuk bersyukurnya bukan cuma dengan ngomong doang Atau selfie masang di Instagram I'm so blessed today Bukan dengan seperti itu Tapi dengan manfaatin waktunya sebaik-baiknya Mumpung lagi sehat yuk beraktivitas Jaga kesehatannya Belajar lagi investasi buat dirinya sendiri lagi Dan berkarya jangan lupa untuk banyak orang Yang akan kita bahas kali ini adalah website yang orang cinta Tanda love disana bukan sekedar suka Jadi bukan website yang orang suka Tapi website yang orang cinta Mungkin akan mirip-mirip dengan topik ketika kita ngebahas user experience Tapi saya enggak akan mencoba membahas dari sisi teknikalnya Karena saya sama sekali bukan ahli disana Tapi karena memang mau enggak mau ketika kita bikin proyek sendiri Terutama di awal-awal ataupun dalam tim kecil Kita enggak boleh sebagai programmer cuma urusin codingannya doang Kita harus mikir betul-betul Gimana sih user yang makanya nanti Nah ini enggak jauh-jauh dari dua kata ini yaitu perasaan usernya Atau lebih tepatnya perasaan manusia yang menggunakan website kita Karena yang memakai website kita bukan kucing seperti di gif-gif Kucing nyaman komputer bukan Tapi manusia yang punya perasaan bisa mikir Dan bisa ngelakuin banyak hal sama seperti diri kita sendiri Untuk aturan nomor satu dan satu-satunya aturan disini Enggak akan berguna apa yang kita pelajari disini Apa yang bikin orang bisa bikin cinta dengan website kita Kalau produk kita awalnya enggak berguna Jadi kalau kita bikin websitenya sama sekali enggak penting Bikin websitenya enggak bermanfaat Hal-hal ini enggak akan berguna untuk teman-teman praktekin Jadi itu rule number one-nya atau aturan nomor satunya Produknya harus berguna dulu Baru kita bisa praktekin apa yang akan saya sharing disini Nah tentu saya akan sangat-sangat terbuka Teman-teman silahkan sharing-sharing lagi Apa yang teman-teman suka sih biasanya dari website Atau bisa lebih spesifik misalnya di sekolah coding Apa yang teman-teman enggak suka Biar saya juga bisa belajar dari teman-teman Atau apa masalah-masalah di website teman-teman sekarang Nah saya akan mulai dari masalah-masalahnya Masalah yang pertama Yaitu user banjir pilihan Ketika orang masuk ke website kita Misalnya kalau dia udah bingung di awal Dia enggak suka di awal Dia akan dengan mudah klik tombol back Atau kontrol kiri, komen kiri Balik lagi ke Google nge-search alternatif-alternatif lain Misalnya saya pergi ke toko online A Tapi experience saya enggak bagus Di sana saya bisa dengan mudah nyari Ada banyak toko online di Indonesia Itu dia kita harus tahu kalau user itu banjir pilihan sekarang Jadi hati-hati Kita enggak mau kalau usernya sampai marah seperti ini Kita enggak mau juga usernya marah atau sedih ketika dia pakai website kita Tapi yang kita mau tentunya dia merasa senang Merasa nyaman Kita enggak mau juga kita Ngedesainnya atau kita ngerancangnya misalnya ke jalan B Ternyata user makanya benar-benar berbeda Dia makanya malah ke jalan A Mungkin di satu kasus ini sangat berguna Kita pelajari karena Enggak semua yang kita desain itu akan diterima Atau ditelan langsung dengan user Justru kita bisa belajar setelah ngeliat Gimana kebiasaan user sebelumnya Kita enggak perlu throw dalam ke sana Sekali lagi yang kita mau user ngerasa bahagia Ngerasa senang ketika dia pakai website-nya Nah terus konkretnya apa sih yang harus kita lakuin Ada banyak banget sebenarnya Yang akan saya kasih disini Teknis-teknis detailnya langsung Apa sih contoh-contoh yang bisa kita benerin Di website kita Biar websitenya makin dicintai oleh penggunanya Nomor satu tau persis siapa user kita Enggak mungkin kita ngedesain website buat anak-anak kecil Misalnya buat belajar Sama dengan ngedesain website untuk anak-anak muda Atau anak-anak jaman now Atau sebaliknya Enggak mungkin kita ngedesain website yang khusus buat orang tua Buat baca-baca berita misalnya Kita samain dengan ketika mendesain atau mengatur website Untuk anak-anak muda lagi Jadi kita harus tau persis siapa sih website kita Sedetail mungkin misalnya website ini untuk Ibu-ibu di masa kehamilannya misalnya Nah itu akan sangat berbeda dengan anak-anak muda Atau bahkan anak-anak kecil Jadi tau persis siapa target user kita di awal Tujuan websitenya Jangan sampai kita bikin website Tapi kita sendiri kalau ditanyain website lu buat apa sih Kita gak bisa jawab Kita gak jelas tujuan di awal websitenya bikin apa Kita sekedar Ah udah gue udah terlanjur ngoding ini Yaudah bikin aja Abis itu kita lihat responnya apa Tapi kalau teman-teman gak jelas tujuannya apa Apalagi orang-orang lain Jadi jangan berharap orang lain bisa ngerti Kalau kita sendiri gak bisa ngejelasin Atau kita sendiri gak ngerti sendiri juga apa tujuan websitenya Nah terus pertanyaannya lagi Kalau udah tau dua ini harusnya ngapain Ini dia teknis-teknis detailnya Rancang di awal bagaimana perjalanan user yang kita mau Meskipun pada aslinya nanti bisa jadi berbeda Perjalanan user misalnya Saya mau usernya nanti belanja Misalnya saya bikin toko online Saya tahu user pertama kali datang ke landing patchnya Dia lihat produknya Lihat produknya dia ngeklik salah satu produknya Dia ngeliat detail barang-barangnya disitu Termasuk harga Lalu dia ngeklik tombol check outnya Atau tombol belanjanya Di tombol belanjanya gimana Dia ngemilih bank Dia masukin alamat Itu contoh-contoh perjalanan usernya Jadi kita desain dari awal sampai akhir Apa sih yang kita pengen user lakukan di website kita ini Kalau misalnya di sekolah coding Saya pengen teman-teman belajar di website sekolahcoding.comnya Jadi saya harus ngerancang Oh ketika datang dia harus daftar dulu Ketika daftar Ketika dia masuk Jangan sampai dia bingung Dia harus mulainya dari mana Saya sedain disitu Bingung mau mulai dari mana Kita mulai dari menu perjalanan Misalnya di menu perjalanan Baru masuk ke spesifik salah satu kelasnya Nah jadi kita rancang betul Kita detail betul Gimana sih user masuk dari awal Sampai keluar di akhirnya nanti Tahu persis gimana habits Atau kebiasaan user sebelumnya Kalau saya bikin lagi Misalnya website tutorial baru Nah saya harus tahu Gimana sih user sebelumnya tuh nonton tutorial tuh Dimana sih kebiasaan mereka sebelumnya Cara milih kelasnya Gimana misalnya kalau saya bikin forum Mereka bertanya sebelumnya Dimana sih cara mereka bertanya Gimana cara nge-commentnya Cara nge-replynya Ada banyak banget kebiasaan-kebiasaan sebelumnya Kenapa? Karena ketika kita tiba-tiba bikin sesuatu yang benar-benar baru Tentu disana harus ada adaptasi Yang diperlukan oleh usernya Kalau usernya total bingung Atau gak ngerti dia harus ngapain di websitenya Dia bakal ngerasa bodoh Dia bakal ngerasa gak bisa pakai websitenya Jadi frustasi Jadi yang tadi dia ninggalin websitenya Karena bisa jadi karena sedih Atau bisa jadi karena marah Nah jadi tahu persis Apa sih kebiasaan user sebelumnya Sekali lagi kalau contohnya mau bikin toko online Tahu dulu Dimana sih biasanya user belanja sejauh ini Seperti apa kebiasaannya Nah kita gak mau Seperti yang saya sindir tadi Terlalu jauh dari yang sebelumnya Tentu bukan berarti Oh yaudah kita copy paste aja dari sebelumnya Enggak sama sekali bukan kayak gitu Tentu kita harus ngeliat apa hal-hal yang bisa kita improve Apa yang user-user gak nyaman sebelumnya Itu yang kita bikin nyaman dengan website kita sekarang Masalah bahasa Kalau kita emang desainnya buat orang Indonesia Yang gak usah terlalu bahasa Arab misalnya Atau bahasa Rusia Atau yang paling umum tentunya bahasa Inggris Tapi kita bisa berargumen disini Kalau emang targetnya anak-anak muda Terutama anak-anak yang cukup-cukup update Yang ngerti bahasa Inggris Jadi sangat-sangat normal Kalau websitenya juga dibikin bahasa Inggris Tapi kalau targetnya misalnya Orang-orang yang gak familiar sama bahasa Inggris Ya jangan dibikin websitenya bahasa Inggris juga Kecuali emang niatnya mau edukasi Atau bahkan emang websitenya spesifik Buat belajar bahasa Inggris Jadi perhatikan betul bahasanya Bukan cuma bahasa formalnya Tapi juga Maaf Tapi juga bahasa ketika kita ngobrol sama usernya Saya akan bahas di bagian lain nanti Kita masuk dulu ke masalah desain Biasanya orang langsung mikir Oh desain flat Oh pake bootstrap Oh desainnya yang modern seperti apa Padahal desain modern itu bukan berarti desain yang bagus Ini salah satu contoh website reddit.com Mungkin kita bisa bilangnya kayak kaskus meskipun gak terlalu mirip Tapi ini salah satu website yang terpopuler di luar atau di seluruh dunia Dari dulu sampai sekarang Ya gak persis banget Tapi kurang lebih websitenya kayak gini tampilannya Gak ada kayak template-template bootstrap Atau yang modern-modern flat gak ada Full kayak link Masih warna biru disana Ada gambar kotak disampingnya sangat-sangat simple Dan dia tetap jadi website yang paling aktif Website yang paling rame Karena gak ada hubungannya langsung Desain modern Tapi dia sesuaikan sama siapa sih target-target usernya dia Dia pengen banyak orang Karena disini benar-benar dari berbagai komunitas Nah Sokab atau Soakrab Sokab ini sebenarnya lebih familiar di Makassar Saya lupa ganti Soakrab itu Kita tiba-tiba Minta usernya beli sesuatu Atau tiba-tiba minta usernya Eh update profil kamu Ini biasanya dilakuin lengkap profil kamu Biar kita dapet datanya Padahal gak gitu User baru pertama kali datang Masa tiba-tiba kita mau suruh lengkapin data Masa tiba-tiba kita mau suruh belanja Enggak kita harus memperkenalkan diri Kita siapa Biasanya kita taruh di landing page-nya Atau teman-teman nyirim email Untuk mengenali dirinya Tujuannya apa Gimana kita bisa bantu salah satu masalah di hidupnya mereka Baru kita disitu bisa nawarin sesuatu Tulang di done read atau terlalu panjang saya gak baca Jangan sampai kita naruh di landing page Atau di bagian manapun Satu teks yang panjang banget Yang orang-orang gak bakal baca Itu apalagi mikirnya Oh ini biar SEO saya bagus Aduh gak usah Terlalu mikirin SEO dulu Pikirin ketika orang-orangnya betul-betul datang Apakah dia bisa baca dengan jelas Nah ini tentu pengecualian buat blog Atau emang tempat teman-teman nulis artikel Yang pengen dibaca Tentu itu pengecualian Bisa jadi sangat panjang Dan emang targetnya buat orang-orang baca Tapi kalau segedar kayak Ngenalin produk Jangan bikin dua paragraf atau dua artikel blog Karena di awal user gak punya waktu banyak Dia harus mutusin cepat Ini website yang saya mau pakai Atau bukan Website ini bisa bantu saya atau enggak Dia cuma mau ngeliat Biasanya kita bagi ke poin-poin Bisa dengan satu kalimat Atau bagi kedua poin Bagi ketiga poin Dibantu dengan gambar Biasanya Bisa sampai pesan kita di sana Actionnya yang jelas Ini Google dari dulu sampai sekarang Dia gak masukin YouTube Dia gak masukin Gmail Dia gak masukin apa-apa Khusus Google itu buat nyari sesuatu Kalau mau nyari Satu box disini Justru dari salah satu Saya lupa siapa yang bawa intoknya Engineernya itu selalu mikir Kalau di halaman depan ini Engineer dan desainernya itu selalu diskusiin Apa yang bisa kita kurangin Kalau kita justru sebaliknya di website kita Oh kita bisa nambah apa lagi nih Tombol apa lagi nih Menu apa lagi nih Padahal gak Justru sesimpel mungkin Apa action yang mau dilakukan Oleh usernya ketika sampai Google jelas Oh Kalau kamu mau nyari Cari disini Ini bukan buat ngirim-ngirim email Bukan buat nonton YouTube Atau produk-produk Google yang lainnya Mudahkan prosesnya Ini contoh registrasi di sekolah coding Tentu ada hal-hal umum yang saya butuhkan Seperti username, email, password Tapi bayangin kalau saya dari awal Udah bikin registrasinya seperti ini Ini website lama sekolah coding Bukan formnya Formnya itu saya tambah-tambahin Bayangin kalau saya di awal Minta alamat usernya Saya minta nomor teleponnya Saya minta nama bapaknya Siapa nama ibunya Siapa Itu sama sekali gak relevan di awal Dan yang paling penting Bikin usernya down Bikin usernya Aduh Ini orang mau ngapain sih Sebenarnya Gue cuma mau belajar Mau daftar Simple Masukin email, password Gak mau terlalu panjang Bertele-tele seperti ini Nah itu teman-teman Harus hati-hati Ini contoh lagi Saya pernah kerja di salah satu Yang ngurus Terminal Terminal itu Kalau teman-teman belanja di Supermarket Itu ada alat Buat ngegesek kartunya Nah itu kayak sistem Pembayarannya Jadi ini website-nya Biasanya bisnisnya Mesen alat terminal Ini ke perusahaan kita Dia Harus ngisi banyak dong Karena ini serius Masalah bisnis to bisnis Dia masukin Alamat-alamat Kantornya Alamat pribadinya Nomor banknya Bank yang dia gunakan Dan sistem pembayarannya Dan masih banyak lagi Ada kasus tertentu Kita butuh banyak data Nah tapi gimana strateginya Kalau teman-teman perhatiin disini Kita ngebagi Disini khusus bagian alamat Nanti setelah ini selesai Baru ke bagian Bank-banknya Misalnya Nanti setelah itu Baru Milih sistem Pembayarannya Nah ini semua Bisa kita bagi-bagi Atau strateginya Jangan langsung dimunculin Semuanya di awal Karena emang Ada kasus tertentu Kita harus Butuh banyak data Tapi kita bisa ngakalinya Dengan ngebagi-bagi Ke beberapa grup Jangan langsung ditampilkan Di satu halaman Berikutnya ini juga Forum lama sekolah coding Saat di awal-awal Mudahkan prosesnya Kita tahu ketika orang Di forum Misalnya dia mau Milih berdasarkan Daftar tag-nya Atau dia mau milih Berdasarkan topiknya Nah ini jangan sampai Kita cuma nyediain Pagination Atau halaman disana Dia harus nyari sendiri Kita bikin sistem search-nya Kita bikin sistem filter-nya Ini teman-teman akan Dapetin umum Di toko-toko online Mudahkan proses contohnya lagi Facebook Ketika kita udah login Dia akan ngasih sign disitu Recent login Atau yang baru aja login Kita tinggal ngeklik fotonya Lalu masukin passwordnya Gak perlu selalu masukin email Dan password Karena dia udah tahu Oh kamu pernah login Dari Komputer atau laptop ini Sebelumnya Jadi kamu tinggal Masukin password lagi Kita bisa Memudahkan hal-hal kecil Walaupun cuma satu langkah Seperti ini Berikutnya ini Kalau gak salah Dari Bukalapak Contohnya Ketika kita mau beli sesuatu Udah masuk ke ranjang belanja Dan Mau Gak jadi Misalnya Ah saya gak jadi Ah beli ini Disitu tombolnya Bukan cuma hapus barang Teman-teman lihat Pop up-nya disini Tapi dia juga ngasih Hapus dan simpan Ke daftar barang favorit Kenapa? Karena bisa jadi Teman-teman Ngehapus itu Bukan karena salah Mau beli Tapi karena salah Bisa jadi lagi Gak punya duit Atau mau ngebandingin dulu Sama yang lain Jadi teman-teman Mau masukin dulu Ke daftar favorit Nah jadi dia langsung Ngasih alternatif disini Oh kamu belum tentu Mau hapus loh Bisa jadi Kamu masih mau Masukin dulu Ke daftar simpanan Atau daftar favorit Sebelumnya Nah ini ada hal-hal Spesifik Beda-beda tentu Tergantung penggunaan Website kita masing-masing Apa sih yang biasanya User lakukan Apa yang mungkin User mau lakukan Itu juga bisa kita prediksi Grouping Ini contoh menu Di sekolah coding Saya juga masih mikir terus Gimana caranya kita bikin Lebih simpel Karena pelan-pelan Sekarang udah ada Banyak macam-macam Menunya Kalau saya tampilin Semuanya bayangin Semuanya saya tampilin Forum Madi ngupacara Lombongan kerja Saya taruh di atas Udah berantakan banget Orang gak bisa milih Padahal tujuan awalnya Adalah belajar Nah setelah itu Ada forumnya Yang orang-orang bisa belajar Jadi akalinnya Seperti tadi Groupingnya Ketika kita hover Atau mouse-nya ada Di berada Salah satu menunya Baru menu-menu Berikutnya muncul Kita gak mau langsung Munculin semua pertama Dan mengintimidasi usernya Jadi tetap dibikin simpel Ketika user ngeklik Belajarnya Saya tetap arahin langsung Ke kelas Kalau dia ngeklik Langsung nongkrongnya Dia tetap langsung ke forum Walaupun dia gak nge-scroll Di bawahnya Jadi itu Memudahkan satu proses Ketika kita udah Gak bisa lagi Dibikin lebih simpel Tapi saya yakin Pasti masih bisa lebih Dibikin lebih simpel Kita akan lihat selanjutnya Error yang lebih jelas Ini saya suka banget Dari stack overflow Sangat-sangat spesifik Errornya Kalau teman-teman Naro salah satu kata Ketika mau bertanya Dia langsung spesifik Ngasih errornya Yang box merah itu Oh kata-kata ini Gak boleh dipakai Disini Kata-kata ini Gak cocok buat bertanya Misalnya Jadi sespesifik itu Kita biasanya Misalnya orang mau login Errornya terlalu umum Password Atau email kamu salah Usernya gak tau Apakah emailnya yang salah Atau passwordnya yang salah Atau jangan-jangan Usernya belum daftar Sama sekali di website-nya Kita bilang Akunnya salah Padahal dia belum daftar Nah jadi Kita kasih error Sespesifik mungkin Untuk ngebantu usernya Iklan Ini bayangin Kalau forum sekolah coding Tiba-tiba Ada Aliando makan mie Ada Agnes Monika Pake sampo Ada siapa disitu Artis Korea Yang Minum Kopi Misalnya Kan gak enak Mie Dicampur sampo Campur kopi Kan gak enak Jadi Sampai saat ini Saya masih bisa bertahan Gak perlu pake iklan Di forumnya Usernya Bisa lebih nyaman Kalaupun toh Suatu hari nanti Harus pake iklan Kita harus mikirin Apa aja sih Iklan-iklan yang relevan Iklan-iklan yang gak Mengganggu Mulai dari Konten iklannya sendiri Dan juga Posisinya Gak Ngeganggu Bacaan Atau cara user Mengkonsumsi website kita Masalah loading Ini perhatiin Ada banyak banget Sebenernya Yang bisa Kalau kita optimisasi Di website-nya Dari sisi front-end Ataupun back-end User ketika Loading Atau udah nunggu Terlalu lama Itu udah gak nyaman banget Sama aja Seperti Ketika kita ke restoran Masuk Terus harus nunggu Satu jam Dua jam Kita udah lapar Udah pengen Makan sesuatu Cuman konversinya Kalau di website Atau dunia digital Gak satu jam Dua jam Tapi cuma Beberapa detik Kalau user udah nunggu Hampir satu menit Dua menit Gak ada reaksi Di website-nya Tentu dia bakal Ninggalin Responsif Kita tahu Sekarang user Banyak pake Website di HP Atau di tablet Gak cukup Kalau cuma bikin Tampilannya untuk website Kita harus bikin juga Tampilannya menarik Atau paling gak Bisa dikonsumsi Di handphone Atau di smartphone-nya Membosankan Ubah hal-hal yang Sebelumnya Membosankan Bisa jadi lebih menarik Ini contoh kecil Dari Google Kalau teman-teman Ngeliat di bagian Pagination-nya Di bagian bawah Ketika kita nge-search Sadar atau gak sadar Angka O-nya ini mengikuti Berapa halamannya Jadi yang sebelumnya Pagination itu cuma Angka gak menarik Google bisa bikin Lebih menarik Seperti ini Konten yang basi Ini salah satu Cara ngakalinnya Kalau di sekolah coding Saya bikin satu menu Upacara Ketika user baru Ketika user baru login Biar user tahu Apa sih update-update Terbaru di sekolah coding Karena ketika orang Masuk ke website Dan ngeliat Ah ini sih udah Si udah pernah buka Terakhir gak tahu Apa yang baru Padahal di website kita Sebenarnya ada yang baru Cuma kita gak ngasih tahu Nah ini Salah satu cara Saya ngakalinya Saya bikin Satu nama menu Upacara Karena emang temanya Tentang sekolah Di sini Feedback Setiap user Ngelakuin action Tertentu Usahakan ada feedback Jangan sampai user Misalnya update profile Kita gak ngasih tahu Oh kamu berhasil Update profilnya Sekedar redirect Kita gak tahu Apakah ini berhasil Atau enggak Nah jadi Usahakan selalu ada feedback Atau ada respon Yang user dapat Di sana Usernya berinvestasi Artinya investasi Dia pakai lama Websitenya Harus beda dong Sama yang Baru-baru Pakai websitenya Kita bisa Ngenalin sistem point Misalnya Sistem Nilai Sistem Kalau di sini Saya nambahin lagi Ada grafiknya Jadi kita kelihatan Ketika user lagi Gak aktif Atau ketika user aktif Kita bikin usernya Berinvestasi dengan dirinya Sendiri di sana Jadi ada perubahan Ketika dia sekedar Maka Atau emang Benar-benar Rajin Maka di sana Dibikin personal Ini contoh dari Netflix Netflix terkenal Dengan sistem Rekomendasinya Kalau kita udah Nonton beberapa film Dia akan otomatis Nge-rekomendasiin Film-film Film lainnya Yang sesuai Dengan apa yang Kita mau Nonton sebelumnya Nah ini kita bisa cari Misalnya Kalau di forum Sekolah Coding Untuk kedepannya Misalnya teman-teman Cuma tertarik Ke kategori PHP misalnya Nah bisa Kita otomatis Ketika user ini Login Udah tampilinnya Tag PHP aja Karena emang Dia tertariknya Di PHP doang Itu contohnya Gimana kita Bikin website-nya Lebih personal Usernya bisa Kontribusi Ini post Facebook Sekolah Coding Tahun 2016 Saya waktu itu Ngerasa teman-teman Beruntungnya Udah mulai Nge-upload Karya-karyanya Di forum Minta feedback Minta penilaian Oh saya jadi kepikiran Kenapa kita gak bikin Menu khusus Buat itu Yang sekarang Namanya Mading Tapi waktu itu Saya gak tau Nama menunya apa Karena itu Saya lempar Di Facebooknya Saya pengen Dari teman-teman sendiri Karena ini buat Teman-teman juga Yuk apa nih Yang kita bisa bikin Namanya buat menu ini Dan nomor satu Apakah dia mau Menu ini ada Jadi disitu User punya sense Kalau dia berkontribusi Di website kita Ini bahasa Yang saya bahas tadi Jadi bukan cuma Bahasanya Perancis Atau bahasa Inggris Tapi Coba jadi manusia Ketika kita ngirim email Jangan Mohon maaf Karena ketidaknyamanannya Atau kata-kata kaku lainnya Kalau teman-teman Perhatiin email Sekolah Coding Selalu ada disana Jangan lupa bahagia Karena pesannya Emang Kita harus selalu Pokoknya moodnya Harus selalu bagus Moodnya harus selalu enak Buat beraktifitas Tapi kata-katanya Jangan dibikin kaku Kata-katanya Bisa kita bikin fun Atau lebih simple Jadi manusia 2 Sosial medianya Kita bikin Gimana sih User tuh Bisa relate Atau terkait Sama konten-konten Yang kita kasih Jangan sampai kita Ngebahasnya apa Usernya gak nyambung Sama sekali Kita gak Ya orang yang gak ngerti User kita tuh Ngerasanya apa sih User kita tuh Ngertinya apa sih Nah itu kita kayak gak Nyambung ketika Sosial media kita juga Gak nunjukin itu Jawab pertanyaan-pertanyaan Umum Karena user punya Banyak pertanyaan Kita bisa naro Di FAQ Atau frequently asked questions Pertanyaan yang sering Ditanyakan Kita bikin Di satu halaman Jadi setiap user Ada bertanya sesuatu Kalau kita Udah volumenya Terlalu banyak Kita gak punya Team support banyak Kita bisa selalu Mengarahkan ke halaman ini Analisa data Ketika user Udah cukup Beberapa lama Website kita jalan Kita udah bisa ngeliat Halaman mana sih Yang sering dipakai usernya Halaman mana sih Yang jarang dipakai usernya Action-action mana Yang usernya gak pernah pakai Ini kita harus tahu Karena disitu kita bisa Satu Mengeliminasi Kalau ada fitur-fitur Yang gak terpakai Yang kedua Kita bisa improve Kalau emang Ternyata masalahnya Di fiturnya kurang bagus Jadi gunakan datanya Apa yang bisa kita improve Disana Oh Cukup Kita bernafas dulu Ini udah kayak Ngerap panjang banget Kita udah masuk Ke bagian-bagian akhir Kenapa harus cinta Pertanyaannya Yang pertama Sepuluh cinta itu Jauh lebih baik Daripada Seribu likes Atau seribu suka Artinya Kalau orang-orang Sekedar suka website kita Sama kayak di Facebook Dia sekedar nge-like Atau di Instagram Sekedar nge-tap Dua kali Itu ringan banget Action-nya Tapi beda dengan Ketika ada Sepuluh orang yang cinta Gak perlu seribu Ada sepuluh orang aja Sepuluh orang yang cinta ini Sepuluh orang yang cinta ini Dia akan Nyeritain Ke orang lain Dia akan mungkin Nulis blog Dia akan Support kita Ngasih tau Ketika ada error Dia akan ngasih tau Ketika Apa yang bisa kita improve Itu bedanya Ketika orang sekedar like Sama orang benar-benar cinta Ini istilahnya Akuisisi dan retention Jadi akuisisi itu Berapa banyak Orang yang bisa datang Ke website kita Tapi retention Berapa banyak orang Yang pake lagi Kalau di aplikasi Berapa orang Banyak yang install Dibanding berapa orang Yang balik lagi Ketika dia install Karena Tentu lebih dari 50% Orang langsung Uninstall Atau cuma pake Sekali website Atau aplikasi kita Jadi kalau Orang benar-benar cinta Dia bukan sekedar Oh dia ngunjingin Wah bagus nih Habis itu selesai Tapi dia bakal Balik lagi Datang lagi Ke website kita Tips-tipsnya Selalu dengerin Usernya Jangan sampai kita Bikin website Ngebahagiain diri Kita sendiri Tapi gak peduli Usernya udah nyaman Belum sih Orang tuh udah enak Belum sih Maka website-nya Ini kita harus benar-benar tahu Terus belajar Jangan mikir Website kita udah selesai Setelah kita deploy Ada banyak banget error Ada banyak banget masalah Ada banyak banget Hal-hal yang bisa kita improve Setelah kita dengerin Pendapat-pendapat Dari usernya Berani salah Berani bereksperimen Saya pernah naruh Menu perpustakaan Di sekolah coding Buat teman-teman sharing Oh ternyata Ini menu yang bisa Disamain dengan forum Akhirnya kita eliminasi juga Sekarang saya lagi Bereksperimen Gimana kalau saya naruh Lowongan kerja Perusahaan-perusahaan Mau beriklan Mau masang Lowongan kerjanya Di sana Tapi pertanyaannya Apakah usernya nyaman Apakah usernya terbantu Dengan ini Nah tentu Saya harus bereksperimen Bisa jadi user-usernya Gak suka Saya harus tanyain lagi Gimana pengalamannya Sejauh ini Saya bisa pakai data itu Buat nentuin Apakah ini kita improve Atau kita eliminasi Jadi harus berani salah Berani bereksperimen Ini tanda-tanda kecil Ketika orang sudah jatuh cinta Akan ada catatan pribadi Bisa jadi dia ngirimin kita email Bisa jadi dia mention kita Di sosial media Karena Ini bukan sekedar untuk publikasi Biar dia beriklan Bukan Tapi Kita akan tahu Wah kita ternyata bikin website itu Benar-benar buat manusia Kita bukan bikin buat mesin Buat SEO Buat Google Bukan Tapi kita buat ngebantu manusia Nah dari catatan-catatan ini Catatan-catatan yang jujur tentunya Kita bisa ngeliat Oh gue kurangnya disini Gue bisa ngebantunya di bagian ini Dan lain-lain Megafon yang tadi User akan jadi Istilahnya tim marketing kita Dia akan otomatis mempromosikan Produk kita Kalau dia suka Atau Lebih lagi dia cinta dengan produk kita Nah jadi Memang yang jauh lebih efektif itu Dibanding kita beriklan Jauh lebih efektif itu Ketika orang lain Yang ngasih tahu temannya Atau ngasih tahu keluarganya Eh coba deh pakai ini Kenapa? Karena temannya Tentunya dia percaya Sama temannya Bukan seperti iklan Yang sekedar tiba-tiba muncul Malah ngeganggu Tapi ini orang yang dia percaya Ngasih rekomendasi sesuatu disini Ini kutipan terakhir dari Tom Clancy Overnight success itu Butuh 10 tahun Jadi sukses instant itu Butuh 10 tahun Buat bikinnya Jangan berharap Yang kita nonton Atau kita lihat disini Bisa kita implementasiin Gitu aja Bisa dipraktekan Gitu aja Enggak Teman-teman harus Bereksperimen Teman-teman harus Siap Sabar Butuh waktu yang lama Waktu yang lamanya relatif Tapi teman-teman harus Mau nyoba sesuatu yang baru Teman-teman harus mau Ngerubah Biar orang-orang Betul-betul nyaman Betul-betul cinta Sama website kita Itu dia Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video lainnya Sampai jumpa